Hai Mau makan kayaknya walaupun kecil sederhana tapi siapa tahu enak ya ada yang antik-antik yang berbeda dari yang lain yuk kita lihat lihat yuk sayur ini apa kangkuh apelan khusus cair peterong ayam ini belut tinggal sedikit ya ya wah kayaknya enak nih ah iya hahaha aku mau ini ya Buya selamat menikmati Hai jumpa lagi sama Ambu sekarang Ambu lagi di daerah Lakbok Banjarsari Ciamis ini lagi makan makan makanannya seru banget ah ini Ambu makan nasi pakai tumis kangkung nah yang istimewa itu ini oseng belut pasak belut tau kan belut yang kayak uler tapi enak dimakan dan halal halal lantai jadi ini belutnya itu diambilnya dari sawah namanya kalau disini ngurak diurak jadi pakai senar itu ada apa tuh mata kainnya kasih cacing masih di sawah kan suka ada kayak lubang-lubang itu itu masukin diundek tuh tadi pancingannya itu terus dikuduk-kuduk-kuduk-kuduk-kuduk gitu jangan lupa dikasih umpah iya kan umpahnya tadi cacing dikasih cacing terus diunduk-unduk-unduk dibersihkan kemudian dibakar bakarnya jangan pakai kompor gas nggak seru nggak enak nggak ada bobo asapnya yang enak itu dibakarnya di arang gitu kalau di kampung namanya dihahu itu jadi wangi luar biasa setelah itu dipotong-potong atau di sobek-sobek dagingnya kalau belutnya gendut kayak aku eh baru udah dimasak pakai cabe hijau umpunya mah biasa aja bawang merah bawang putih ya biar wangi lagi pakai gula ini juga sedap banget itu cara masaknya nah sekarang yuk kita ngobrol sama Pak Holik yang asli sini mau nanya Pak Holik kalau belutnya nih ketersediaannya bagaimana terus kalau lagi musim panas ya itu gimana kalau ketersediaan belut sih kita bergantung ke alam ya Bu ya untuk sekitaran lakbok setahu saya belum ada yang budidaya jadi masih murni mengandalkan dari alam kalau nggak ngurek ya biasanya pakai setrum kalau setrum ya biasanya orang Jawa itu bilang pakai telik telik itu kayak bubuk ada juga biasanya kalau malam-malam ngobor oke senter atau pakai biasanya sekarang pakai lampu yang di kepala itu biasanya senjatanya pakai gorok biar kena alat belut itu kan nggak licin kalau pakai gorok gitu loh terus mungkin kalau lagi musim kemarau ya pasokannya biasanya sih dari daerah Cilacap ya ada Tawung Anten ada Gandrung nggak tahu dari dari sana dari alam juga atau memang sudah ada yang budidaya saya juga belum tahu sih tapi kalau untuk sekitaran sini masih bergantung dari alam tapi rasanya beda ya kalau yang dari alam lebih lebih guri lebih 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 ajib ya ajib-ajib yang budidaya biasanya suka kurang nikmat belut ini sangat bagus proteinnya tinggi untuk anak-anak juga bagus didapatnya juga dari alam cuma ya kita memang tetap harus menjaga lingkungan hidup jadi yaitu sawah-sawah jangan semuanya dibikin apa perumahan lah dibikin molla tetaplah harus ada sawah kita kan manusia makannya kalau orang Indonesia makan nasi yang dari beras dari pati kalau dibikin perumahan makan atau apa masa kita mau makan batak atau semen atau besi kan kita bukan kuda lumping gitu ah dulur-dulur kalau pengen makan oseng belut yang dari alam datang aja ke rumah makan ini di lahbok banjar sari ciamis yuk oke sampai bertemu di episode lainnya dengan masakan yang lebih seru bye selamat menikmati selamat menikmati